Selamat siang teman-teman, ini kita ada servisan mesin cuci Shab Dua tabung, tipe nya ini ya, T85 MB Buat cuci normal, keluhannya kalau buat ngeringin kadang berhenti, tiba-tiba berhenti tengah jalan Kita coba ini udah kita colokin, kita coba dulu Ini malah gak muter sama sekali Jadi kadang muter kadang gak Tadi soalnya sebelum saya video tadi sempat muter ya, ini udah dikasih beban Kasih beban Ini gak mau muter, jadi asumsinya kapasitor sama dinamo normal ya, karena tadi itu sempat muter Kemungkinan terbesarnya masalahnya dua, yaitu masalah di suite pintu atau di tamernya Kita bongkar aja deh Jadi bautnya ada dua ya, disini dan disini Oke, ini setelah bautnya dilepas, disini ada kunciannya ya, untuk sub-trip disini kunciannya Sekarang kiri sama ya, jadi tinggal dicongkel aja Disini sudah sama Jadi dua buah baut, screw, dengan dua buah pengunci Ini setelah terbuka, jadi ini suite pintu ya Ini suite pintu, perhatikan ini Kalau kita disini gak penekannya Kalau kita buka disini dia lepas, kayak gini nih Mikrosuit ya yang dipakai Ini coba kita jumper dulu Maksudnya di jumper tuh kabel ini, dengan kabel ini kita jumper Ini di suite pintunya, di jumper dulu Ini penampakannya, jadi dia akan ditutup gini, tinggal kita buka gini aja Ini didorong disana Disini sudah lepas dia Jangan lupa colokannya dicabut dulu ya Terus kabel ini, ini bukasnya selasian, mungkin bukasnya pernah digigit tikus atau gimana Kita lilitkan dulu Jadi kabel ini kita satukan begini ya Dililit langsung, jumper namanya istilahnya Terus kita coba nyalain nanti Ini kita coba dicolokin dulu Sudah kita coba dinyalakan Disini gak ada pergerakan juga Ada tanda-tanda pergerakan Sekarang, kita jumper Kita lanjut Ke bagian belakangnya Bagian bawahnya ini ya Penampangnya, bentuknya Ini kita buka Skrunya ada Tiga Ada tiga buah skru Kita cek Masalahnya dimana Jadi tadi prediksi awal kan masalah di suite pintu ya Emang kasusnya sering juga suite pintu itu gak nyambung Tapi kalau kabelnya dilangsungin gitu Dia masih tetap gak memuter Berarti masalah pengen di suite Ini komponennya dalamnya Jadi menurut usernya dulu itu pernah di service sebelumnya Oh jadi ini nih Jadi kawat remnya ini dia lepas ternyata ini Penyakitnya ya Ini kawat rem Jadi kalau posisinya ini lepas Dia tuh nge-rem gak bisa muter Jadi kita angetin Wah disitu udah oblak juga Sepertinya udah di Udah pernah service Atau gak tau diganti apanya dulu ya Tau pernah diganti apa Belum tau ya Ini kapasitornya Itu dinamonya buat ngering Sedangkan yang mana dinamonya buat pencuci Kita coba buat nyuci mau gak dia Buat nyuci normal Jadi seteram udah masuk berarti ya Kemungkinan di dinamonya tuh seret Tau bagaimana coba saya cek dulu Jadi ini dinamonya kita puter aja Dia lancar ya Gak ada tanda-tanda perusahaan Gak ada Jadi masalahnya gue ini Emang sengaja dilepas berarti Dulunya emang pernah service Kata konsumennya gak pernah di service Jadi itu kampasnya dilepas begitu ya Sekarang kita coba cek disini Kita jumper kabel timernya Jadi ini cara mudahnya ya Buat nge-test timernya Timernya yang mati Atau masalahnya di dinamonya Tadi suit pintu udah kita nyatakan bagus ya Udah kita tes Kita jumper udah Jadi gini Warna putih Ini untuk semua sap ya Sap dua tabung ya Sap dua tabung Ini warna putih Warna putih itu dari setrumnya istilahnya Dari colokannya setrum Fuse Terus putih Ini ungu Itu ungu itu keluaran dari timer Timer dan suit pintu Yang menuju ke dinamonya Jadi kabel putih dan ungu Kita jumper Langsung Kalau dia mau berputar Berarti masalahnya di timer Jadi kayak gini ya Jadi kabel ungu Ungu yang dari atas Dari atas ungunya satu doang Menuju ke Disini di jumper langsung Disambungin langsung Dililit Kalau gak datang Baik korek bisa Dikupas dikit Jadi ini putihnya bebas ya Putih sini Disini bebas Karena dia jadi satu Terus kita coba dicolokin Kalau timernya Ini harusnya kalau kondisi dinamonya oke Dicolokin dia harusnya langsung nyala ya Tuh perhatikan Nah kayak gitu Itu udah nyala Jadi masalahnya Tapi timer tanpa kita puter ya Timer masih off ya Ini udah gak pengarah lagi Suara kampasnya Jadi suara kampasnya Berisik banget Suara kampasnya berisik parah Itu kampasnya nanti kita Benerin aja Kita iket aja langsung Coba bagusnya sih Kampas ini harusnya dipasang Diganti ya istilahnya ya Misalnya diganti Ada dijual Diganti Pasangin Fungsinya itu kalau pintu kita buka Dia langsung berhenti Mati Tapi kalau ini ntar dia Kita ngandilin suit pintu doang Suit pintunya dibuka Dia setrumnya mati Dinamok Gak dapet setrum Dia akan mati Tapi lama Gak langsung ngerim Bedanya gitu aja Kalau mau aman lagi Ya emang bagusnya Harusnya dipasang ya Untuk kampasnya Dibenerin diganti Jadi gitu Cara ngetesnya ya Mesin ini perbaikannya Gampang banget Langsung berputar Ini jadi setelah kita perbaiki Sekarang udah bisa muter Jadi suit pintu aman ya Yang gak aman tuh Kampasnya Kampas remnya Ini coba kita puter Kalau timer yang originalnya Siap itu lumayan mahal ya 65an apa Kalau yang multi gitu Murah Ada yang 20-30 Kayak gitu Cuman gak awet Dan dudukannya belum tutup pas Jadi mending yang saya seringkan Untuk Kalau ganti timer gitu Diganti yang ori aja Daripada ganti yang kaw Atau diperbaiki Tapi kalau gak bisa memperbaiki Ngeberisim kontaknya Ya mau gak mau ganti Cuman kalau saya kan Belum tukang servis Jadi kita bisa untuk memperbaikinya Jadi kontaknya itu Dia kayak karat gitu ya Jadi gak Seolah-olah nempel Tapi dia gak nempel Ini udah muter Resikonya gini Misalkan Kan kampasnya Kan posnya ini Kampas gak terpasang ya Sekarang ya Hanya seat pintu Kalau kita buka Ini kondisi normalnya itu Harusnya dia langsung berhenti Kalau ini gak Dia hanya memutus Arus ke timer Tapi dia gak langsung berhenti Tapi lama-lama berhenti juga Lama-lama juga berhenti Perhatikan Dia mudah mulai melan Kondisi timer masih nyala ya Jadi timer masih bunyi Itu kedegeran guys warnanya Ya itu timer masih bunyi Tapi karena seat pintunya masih aktif Jadi dia gak bisa Ngirim seat room Buat gerakin dinamonya Jadi dia udah mulai berhenti Kayak gitu Kelemahannya itu doang Kalau gak dipasang kampas ya Ini dia Kalau kita tutup Dia langsung muter lagi ya Camarnya juga muter Oke lancar Oke demikian video kali ini Terima kasih teman-teman ya Kalau ada pertanyaan Dikulis aja di kolom komentar Terima kasih Terima kasih